Nah saya akan bercerita, saya mengatakan Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang Mengapa saya berani mengatakan ini dan saya berani diserang untuk ini Karena memang yang memporak-porandakan dunia Islam itu adalah politik Politiklah yang memporak-porandakan Islam Dan karena politik dan kepentingan-kepentingan politik itulah umat Islam terlibat dalam pembunuhan sesama orang Islam Dan terlibat perang dengan sesama orang Islam Bahkan orang Islam demi politik bisa membunuh puluhan juta orang di mana-mana Ini yang harus saya jabarkan Oke banyak orang yang berkata bahwa ada satu prestasi gemilang dalam Islam Ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel Yang sebelumnya dikuasai oleh Kaisaran Bizantium Notabene dalam hal ini orang-orang Romawi Tapi apa yang tersisa setelah itu? Tidak ada Apakah kekuasaan politik Islam di Eropa kemudian menyisakan orang-orang Islam dan kejayaan Islam hari ini di Eropa? Tidak juga Apakah kekuasaan politik Islam yang menguasai mulai dari semenanjung Iberia sampai ke pinggiran Portugal Sampai ke Santorini di Yunani Sampai juga ke arah selatan ke pinggiran kota Tulus di Perancis Itu juga merupakan prestasi Islam? Tidak Kelompok-kelompok Bani Umayyah yang dipersekusi oleh Bani Hashim dari Arab Yang kemudian mengakar politiknya di Eropa itu Pada dasarnya adalah Memperlebar kekuasaan dengan membunuh 20 juta lebih orang Eropa Setelah berkuasa selama 600 tahun di Eropa Apa yang tersisa? Setelah politik Islam tumbang di Granada pada abad ke-14 Apa yang terjadi? Tidak menyisakan satupun keimanan di sana Secara genetik Satupun tidak ada Yang disisakan adalah dendam-dendam dan brutalitas orang Kristen terhadap orang Islam Yang mempersekusi sejadi-jadinya terhadap orang Islam Hingga orang Islam terlempar ke Mediterani Al-Quran 123.000 Al-Quran dibakar di Plaza di Granada Orang Islam dibaktis paksa sambil memegang tasbih dan Al-Quran Al-Qurannya dirampas, tasbihnya dirampas Lalu orangnya ditunjuk paksa untuk dibakpis menjadi katolik Pada saat itu juga Sehingga hari ini tidak ada satu genetik pun yang disisakan Oleh keimanan Islam di Eropa karena persoalan-persoalan politik Tidak ada satu pun yang disisakan Kalau kita lihat masjid-masjid di Eropa Terutama di daerah-daerah Spanyol hari ini Itu adalah bekas bangunan masjid yang kemudian hari ini dikonversi menjadi gereja Menara-menara yang dulu tempat Al-Quran Sekarang dikasih lonceng dan sebagainya Artinya apa disini? Islam tidak pernah berjaya secara politik Dan Islam tidak bisa dijayakan lewat jalur politik Karena kalau lewat jalur politik Maka akhirnya Islam akan ditaklukkan oleh pengakluk berikutnya Demikian seterusnya Karena dalam politik Persoalan-persoalan politik Akhirnya akan runtuh oleh penaklukan-penaklukan Demikian seterusnya Betapa hebatnya Bani Abasyah yang berkuasa Dengan baitul hikmah yang luar biasa Kemudian runtuh oleh penakluk dari Mongolia Dan selesai semuanya Lalu muncul kemudian pemikiran-pemikiran kebangkitan politik Yang tidak sanggup untuk men-trigger kebangkitan politik itu lagi Yang akhirnya sanggup untuk membangkitkan politik Islam Itu akhirnya tetap satu faktor saja Ilmu pengetahuan Dengan ilmu pengetahuan Islam menjadi jaya Dia tidak terlibat dalam sektor-sektor wilayah Batas-batas negara dan sebagainya Dia betul-betul no boundaries Borderless Dan kemudian ilmu pengetahuan dalam Islam ini Mengilhami ilmu pengetahuan dari semuruh dunia Dan kemudian Islam menjadi kontributor utama dalam peradaban manusia Ini mungkin kita tidak pernah tahu Karena kita tidak pernah baca sejarah Bagaimana tulisannya Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah Mengilhami John Locke, John Maynard, Adam Smith Untuk merumuskan teori-teori ekonomi dan demokrasi modern hari ini Tulisan-tulisan Abu Bakar Ahmad Abdinawari Dalam Al-Mujalas Awajahirul Ilmi Mengilhami Jurgen Habermas Untuk merumuskan teori Fervasums Patriotismus Indah sekali Perdebatan antara Imam Ghazali dan Ibn Rush Dalam Tahafud Al-Falasifah dan Tahafud Al-Tahafud Mengilhami seorang pemikir dan filsuf dari Eropa Bernama Thomas Aquinas Yang membuat buku Summa Teologika Buku Summa Teologikanya Thomas Aquinas Isinya adalah intipati dari dua buku utama Dalam filsafat Islam Tahafud Al-Falasifah dan Tahafud Al-Tahafud Lalu kemudian pemikir-pemikir Islam ini berdiaspora dan diadaptasi Dan kemudian semua menjadi luntur, turun, dan runtuh keilmuan Islam ini Setelah Islam kembali berkenalan dengan berbagai tujuan-tujuan politik baru Ini yang kemudian menjadi masalah Setiap umat Islam ini bersentuhan dengan tujuan-tujuan politik Impian-impian politik Pada akhirnya umat Islam berhadapan dengan apa yang kita sebut sebagai The dream of building the castle in the sky Hanya bermimpi untuk membangun istana di atas awang-awang Dan ini tidak pernah terwujud Dan bagaimana kemudian umat Islam semakin diporak-porandakan oleh berbagai kepentingan politik di Arab Saudi Untuk kepentingan salah satu keluarga Ibnu Saud Untuk melepaskan diri dari cengkeraman kekaisaran Ottoman Di bawah seorang ulama Yang kemudian membuat fikih-fikih baru Yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah pada abad pertengah lewat majmuh Al-Fatawa Al-Wala' wal-Baro' yang dibuat untuk kebangkitan politik Islam pada masanya Dimodifikasi oleh seorang ulama Saudi bernama Muhammad Sa'id Al-Qahton Namanya Al-Wala' wal-Baro' fil-Islam Ini yang kemudian membuat porak-poranda impian-impian politik umat Islam di seluruh dunia hingga hari ini Kemudian ditambah parah oleh pemikiran-pemikiran Hasan Al-Banna Sayyid Qutub, Fidila Nil-Quran Ma'alim Filtori, Muhammad Qutub, Jahiliyatul Qornin Isrin, Abu Bakar Naji, Idharad Attawakus Kemudian semuanya menjadi luluh lantak Dan hanya melahirkan berbagai firkoh-firkoh yang berbasis kekerasan, ekstrim, teror, intoleran dan sebagainya Ini gara-gara semuanya adalah ketika Islam diseret paksa ke dalam kepentingan-kepentingan politik Padahal secara historik yang pernah menjayakan Islam itu adalah ilmu pengetahuan Ketika Islam bersentuhan dan betul-betul fokus dalam ilmu pengetahuan Islam betul-betul berkontribusi terhadap peradaban manusia Dan Islam tidak mengenal dunia-dunia yang eksklusif Islam hanya mengenal berbagai kepentingan terhadap Al-Insaniya Qoblat Tadayyun Kepentingan kemanusiaan daripada persoalan-persoalan eksklusif dalam keimanan Islam tidak mengenal lintas budaya, lintas bangsa, lintas keimanan Bagaimana kemudian Al-Ibri, seorang pendeta Kristen Bisa merumuskan jaga jarak dalam pandemi Jadi kalau kemarin ketika Covid itu ada jaga jarak Ini yang menciptakan konsep pertama kali ini namanya Al-Ibri Seorang pendeta Kristen Dimana dia merumuskan? Di Baghdad, di Baitul Hikmah Bersama Imam An-Nawawi Ini diterangkan dalam salah satu jurnal yang sudah terbit pada masa itu Hebatnya kejayaan Islam pada masa itu adalah Dia sudah punya jurnal namanya Ahbari Mowula Jadi jurnal pertama di dunia ini justru diterbitkan di Baghdad Dan Baghdad ketika itu adalah epicentrum peradaban manusia Ekonomi, politik, budaya, semua berpusat di Baghdad Di bawah pemerintahan Islam Politik Islam kemudian ikut berjaya lewat ilmu pengetahuan Hari ini kita tidak lagi melahirkan berbagai ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa dari Islam Sekelas Ibn Khaldun, Al-Hawarizmi yang menciptakan angka 0 dalam matematika Kita tidak lagi melahirkan itu Dan kita tidak melahirkan ilmu-ilmu kedokteran baru Seperti anatomi tubuh yang dilakukan oleh Ibn Sina Ibn Sina juga yang mengukur jarak bulan dan matahari tanpa memakai alat Ini bisa dibaca literaturnya banyak sekali Dan bahkan umat Islam juga menciptakan prototipe embryo pertama untuk penciptaan lensa Yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat di Jerman Ini banyak sekali Tapi bukan hanya dalam sisi yang positif memang Beberapa pemikiran-pemikiran anti Tuhan sekalipun itu dikeluarkan oleh juga orang-orang Islam di Arab Pemikiran-pemikiran ateis juga dikeluarkan oleh pemikir-pemikir Islam Karena memang ketika itu kebebasan yang luar biasa diberikan oleh Islam Untuk berkembangnya ilmu pengetahuan Pemikiran-pemikiran ateis ini dan Islam yang anti Tuhan dan tidak percaya kepada kerasulan ini Kemudian dipakai oleh pemikir-pemikir ateis di Eropa Terutama oleh Darwin, oleh Fyurba, oleh Ernest Bloch dan sebagainya Oleh Marx Ini dipakai Jadi pemikir-pemikir ateis pertama di dunia ini justru berawal dari pemikir-pemikir Islam juga Ini bukan saya ingin memberitahu bahwa sebagian orang Islam tidak percaya Tuhan Bukan Tapi betapa hebatnya pemikiran Islam ketika ruang ilmu pengetahuan itu betul-betul diberikan seluas-luasnya Mungkin adik-adik belum tahu bahwa pemikir ateis pertama di dalam dunia Islam itu namanya Abul A'la Al-Ma'ri Ibnu Muqofa Ada juga yang namanya Abu Bakar Rozi Ini adalah pemikir-pemikir ateis pertama Jadi kalau kita baca tulisan-tulisan dari seperti Nietzsche misalnya Zaratustra misalnya Itu sama persis dengan tulisan-tulisan Abul A'la Al-Ma'ri dalam Abdulumiyah Sama persis Bahkan yang tidak percaya Tuhan pun akhirnya juga terilhami Meskipun dua orang pemikir ini akhirnya dipenggang Dan yang satu meninggal karena sakit Abul A'la Al-Ma'ri karena buta Jadi mungkin eksekutornya tidak tega Tapi Ibnu Muqofa dan juga Abu Bakar Rozi akhirnya dipenggal karena dia tidak murtad Yang ingin saya ceritakan disini adalah Bagaimana kemudian berbeloknya orientasi dan trajektori perjuangan kejayaan Islam ini Kemudian berubah hingga hari ini Berbagai hukum-hukum fikir yang sifatnya mutaghoi girat Yang tidak statis Ini kemudian menjadi rawan sebagai alat pemecah belah dari keumatan-keumatan kita Uhuwa-uhuwa kita Pemikiran-pemikiran wahhabisme misalnya Yang dulu dirumuskan oleh ulama-ulama wahhabi di Arab Saudi Untuk kepentingan politik Arab Saudi Dan untuk mengglorifikasi kekuatan-kekuatan Ibnu Saudi Arab Saudi Kemudian dibawa hari ini ke seluruh penjuru dunia Dan mengilhami berbagai resistensi dan perjuangan orang Untuk memantik revolusi di berbagai negara Saya sudah pernah ke Afrika tiga kali Saya sudah ke berbagai negara konflik Di Somalia, di Mozambik, sampai ke Sudan Saya sudah ke Republik Afrika tengah ke Banggui Saya sudah ke Nigeria Saya sudah ke Liberia, ke Monrovia Saya sampai ke daerah sana Dan semua sama persoalannya Yaitu persoalan-persoalan hakimiyah dan takfiri Penghakiman terhadap orang lain yang berbeda Yang kemudian mengkafirkan orang yang berbeda itu Semua berawal dari konsep ini Konsep ini kemudian tergulirkan secara deras Dengan menggunakan konsep Al-Wala'wal Borok Dari Muhammad Said Al-Khohtani yang saya ceritakan tadi Membangun monoloyalitas kepada orang yang dianggap sama Dan membangun permusuhan kepada orang yang dianggap berbeda dalam hal apapun Di Indonesia hari ini sudah terasa Karena persoalan-persoalan politik Orang saling mengkafirkan satu sama lain Kalau tidak memilih pilihan saya Kalian termasuk orang yang tidak memperjuangkan agama saya Ini ketika agama sudah diseret paksa ke jalur politik Ini bisa memantik permusuhan, perpecahan hingga jalur-jalur kekerasan ISIS, Al-Qaeda, Buku Haram, Al-Shabab, Hasan Turabi, Jabatul Nusra, Liwaut Tauhid, Laskar Atayba, Jama'at Islamiyah, Jaman Saru Daulah, Jaman Saru Syariah, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB, NII, Hilafatul Muslimin Ini semua adalah betul-betul harokah-harokah yang punya impian-impian politik yang pada akhirnya mengkafirkan kita semua Karena kita semua ini adalah berkhidmat kepada undang-undang buatan manusia dalam kacama tantai Karena politik umat Islam bisa mengkafirkan sesama umat Islam Sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan Nabi sedikit Nabi tidak pernah mengkafirkan sesama muslim, tidak pernah Tapi kita hari ini sudah biasa Karena saya mengharamkan ziarah kubur misalnya Lalu saya mengkafirkan orang yang ziarah kubur, ini biasa Karena saya maulidan, lalu orang lain yang mengharamkan maulidan akan mengkafirkan saya Ini jamak terjadi Dan ini kita seolah-olah ingin dibawa paksa ke abad pertengahan Di situasi yang berbeda seperti ini Dengan menggunakan rujukan-rujukan fikir yang sudah berkembang di abad pertengahan Dan hari ini kita dipaksa untuk menggunakan itu dan kita mundur ke belakang Orang-orang tidak pernah punya anggapan hari ini Dan semuanya merasa paling otentik dan paling orisinil ajaran agamanya Padahal ini konsep yang salah Kalau kita menganggap bahwa ajaran agama kita yang paling orisinil dan paling otentik Ya jangan hidup hari ini Hari ini 100% kehidupan kita kalau dilihat dari segi otentisitas Sudah jauh dari zaman Nabi 1000% bahkan Ada dua hal dalam agama Ada tawabit, ada mutakhoyiron Yang mutakhoyiron ini tidak bagus, bisa dirubah Tafsirnya bisa dirubah Ribah positif haram Al-Quran Jelas Tapi apakah bank itu masuk ribah? Ini kan tafsir Mutakhoyiron Bisa diperdebatkan Pertanyaannya Kalau kita ngotot mengharamkan bank konvensional Kita semua hari ini menjadi orang munafik Gedung ini tidak mungkin tidak melibatkan bank konvensional Naik haji tidak mungkin tidak naik pesawat Dan pesawat itu semua menggunakan uang berbunga di cicilnya Nyewa pun pakai uang berbunga Pakai bank Makanya saya heran kadang-kadang ada satu ajaran Yang mengharamkan orang kerja di bank Dia memilih berhenti Tapi kemudian jadi supir grat Eh ada opo Oh oke Berbunga Eh akhirnya dia jualan habatus syaudah Dia pikir impor ekspornya habatus syaudah dari Yaman itu tidak menggunakan bank Ini anomali-anomali peradaban manusia Yang kemudian menjebak kita Karena kita betul-betul terhantui oleh otentisitas Jangan salah Ada mutakhayirah Yang bisa dirubah Dan Islam ini berkembang Karena Islam ini dirancang untuk menjadi agama Yang bisa merahmati seluruh alam semesta Sampai hari kiamat Kalau kita stagnan di abad pertengahan Sampai tidak kita ke hari kiamat Menjadi rahmat Tidak bisa Apalagi Islam diglorifikasi sebagai bencana Untuk kebencian, cacimaki, kekerasan Tidak sampai hari kiamat kita sudah tidak menjadi rahmat Dan tidak akan laku Islam tidak mempunyai daya tariku Orang masuk Islam karena ingin menikahi perempuan Islam yang cantik Bukan karena ketertarikan spiritual Marilah jayakan agama kita ini lewat ilmu pengetahuan Kalau lewat jalur politik Apalagi dengan mimpi-mimpi khilafah Yang didengung-dengungkan oleh Hizbut Tahrir Oleh Ikhwanul Muslimin dan sebagainya Ini pada akhirnya akan membawa Dekadensi terhadap Dunia Islam sendiri Karena impian-impian Daulah, khilafah, islamiah Inilah kemudian Yang menciptakan Firkoh-firkoh berbasis kekerasan Karena mereka Ingin mewujudkan satu gerakan revolusi Seperti yang ditulis oleh Said Kutub Dalam Ma'lim Filtori Perlu saya kasih gambaran Kalau ada yang belum tahu tentang Ma'lim Filtori Kenapa saya kemudian sadar Bahwa saya ini betul-betul dibohongi oleh Ma'lim Filtori Setelah saya baca bukunya Lenin Namanya State of Revolution Ternyata Said Kutub membuat Ma'lim Filtori Itu sama persis dengan State of Revolution-nya Lenin Cuma yang ini versi Islam Ini versi komunis Itu saja Kalau di dalam Lenin itu Istilahnya revolusi Kalau Said Kutub Mengistilahkan dengan jihad Kalau Lenin mengistilahkan Sebagai vanguardism Avantgard Kesatuan kecil Sebagai motor pemantik revolusi Kalau di dalam Ma'lim Filtori Disebut dengan toli Protokol-protokolnya sama Tahapan-tahapan marhalahnya sama Semuanya sama Revolusi mental dan revolusi akhlak Sama Dan penguasaan-penguasaan negara Sama Tekniknya sama Lalu saya kemudian berpikir Said Kutub ini adalah politisi Bukan seorang ahli agama Lalu saya pelajari juga Fidhil Alil Quran Dan bagaimana dia melencengkan terjemahan Al-Quran Tentang Al-Ma'idah Ayat 44 Al-Baqarah 29 Al-Baqarah 41 Dan sebagainya Saya kemudian berpikir Ini politisi ternyata Dari situlah kemudian Trajektori Islam berubah Dan hari ini kita betul-betul menjadi pion-pion Mainan-mainan politik global Operasi intelijen semua terjun ke Indonesia Setelah mereka melewati timur tengah Asia Selatan dan sebagainya Mereka memantik Abu Sayyaf Gerakan Thailand Selatan Bagaimana konflik Tamil dan Sinhala dibuat oleh intelijen-intelijen Barat Saya tidak tahu untuk mengatakan ini Karena Indonesia ini menjadi melting pot dari berbagai operasi intelijen dari seluruh dunia Karena mereka tahu bahwa Indonesia ini punya natural resource yang luar biasa Sehingga Indonesia ini akan menjadi pertarungan berbagai proksi kepentingan global Untuk di masa depan Nah adik-adik sekalian Kalian ini tidak gampang menjadi generasi muda Karena bagi kelompok-kelompok pengusung ideologi transnasional ini Kalian adalah investasi masa depan Semua ideologi ingin menjaga supaya ideologinya tetap hidup Dan tumpuannya ada di kalian Kalian adalah targetnya Kalian adalah sasarannya Dan kalian kampus-kampus ini adalah jadi target-target sasaran mereka Kalau di kampus-kampus ini banyak sekali gemah pembebasan dan sebagainya Yang menyuarakan bahwa solusi dari semua persoalan politik, ekonomi dan sebagainya Budaya adalah khilafah Kalau soal khilafah tidak usah kita bahas Cepatnya 6 hari 6 malam saya jabani Saya ingin membuktikan bahwa khilafah itu bukan buatan Tuhan Itu buatan bangsa Romawi Namanya Respublika Romana Yang kemudian di Islam dikenal dengan sistem syuro Sistem al-mamlaka itu buatan bangsa Romawi juga Yang sudah dikenal sebelumnya dengan nama Monarki Absoluti Dan kemudian Ahlul Halli Walakdi yang dipakai oleh Bani Abasyah Itu sudah dibuat oleh bangsa Romawi juga Namanya Konsilium Plebis Lalu kemudian oleh Sibut Tahrir hari ini dikatakan ini buatan Tuhan Ini wajib Persoalan yang paling mendasar yang dilakukan Sibut Tahrir adalah Ruang-ruang politik dianggap sebagai akidah Padahal ini fikir Dan yang menganggap politik itu adalah akidah hanya kelompok Hawadid Itulah mengapa mereka berani mengkafirkan Saidina Usman Dan kemudian dibunuh Berani mengkafirkan Saidina Ali kemudian dibunuh Berani mengkafirkan Saidina Hasan, Saidina Hussein Dan berbagai perang yang diciptakan oleh mereka Ketika politik dianggap sebagai akidah Maka yang terjadi adalah kekerasan, peperangan Saling membunuh satu sama lain Tanpa peduli batas-batas keimanan sekalipun Kelompok-kelompok teror yang ada di dunia hari ini Termasuk kelompok-kelompok teror yang ada di Indonesia hari ini Tahu mereka kita ini Islam semua Tapi kan Islam kita berbeda dengan mereka Inilah kemudian yang menjadi perhatian dari kita Bahwa ketika kita sudah diracuni oleh mimpi-mimpi politik Kita sudah diracuni oleh politisasi agama Yang terjadi apa? Kita saling mengkafirkan dan bermusuhan satu sama lain Meskipun keimanan dan agamanya sama Tafsirnya sama Mengapa saya lebih ngotot untuk memajukan Islam lewat ilmu pengetahuan? Hari ini kita tidak lagi melahirkan ilmu Sina Kita tidak lagi melahirkan berbagai pemikir-pemikir yang brilian Polimet-polimet di dalam Islam Tabrizi tidak kita lahirkan Imam Ghazali tidak kita lahirkan Ihya Ulumuddin kita tidak lahirkan lagi Al-Mustadrak al-Suhihin tidak kita lahirkan lagi Al-Mujala sawajahirul ilmi Al-Muqaddimah al-Ibar tidak kita lahirkan lagi Yang kita lahirkan hari ini adalah Abu Bakar Ba'asir Osama bin Laden Aiman al-Zawahiri Abu Bakar al-Baghdadi Oman Abdurrahman Kauzan al-Ansori Itu yang kita lahirkan hari ini Yang hanya sanggup menjadi ideolog-ideolog kekerasan Hakimiyah dan takfir kepada orang lain Kita tidak lagi melahirkan berbagai pemikir-pemikir Yang lebih memikirkan tentang bagaimana peradaban manusia Tidak keluar dari makosidus syariah Tidak lagi Yang kita pikirkan hari ini adalah Bagaimana cara menguasai Indonesia Lalu seluruh orang Indonesia bisa kita kendalikan menjadi homogen semua Ini adalah efek dari politisasi agama Kita lalai dengan ilmu pengetahuan Sehingga apa? Kita masih sibuk dengan debat-debat soal fikir recehan Elon Musk sudah mikirin soal Mars Hari ini kita betul-betul sudah terframing ke arah impian-impian politik Karena kita betul-betul menjadi mainan-mainan dari political toys Gerakan-gerakan The shifting of power global game Kita betul-betul jadi mainan Kalau kita perhatikan bagaimana Al-Qaeda lahir Bagaimana ISIS lahir Bagaimana gerakan-gerakan Commonwealth Di berbagai negara di dunia Bagaimana kemudian KKB bisa mendapatkan tempat diakomodasi Benny Wenda ada di Inggris Bagaimana kemudian Hizbut Tahrir ada di London Markas besarnya Ahmadiyah ada di London Ini kan seharusnya menjadi pertanyaan bagi kita Siapa yang bermain di belakang ini Tapi kita tidak pernah sadar Dan mengapa kita mudah sekali dibuat mainan oleh berbagai kepentingan global Karena kita terlalu bodoh Karena kita masih bisa dibuai dan bisa diiknotis dengan mimpi-mimpi politik tadi Andai kita bertumpu kepada ilmu pengetahuan Seperti pada zaman abad pertengahan awal dulu Lain ceritanya Kita justru bisa menjadi trajektori dunia Dan kemudian Islam kembali kepada daya tariku Karena dengan ilmu pengetahuan Islam kemudian betul-betul bertumpu kepada kemanusiaan dan kedamaian Sesuai dengan fitrah lahirnya Tidak mungkin agama ini diciptakan oleh Allah Untuk supaya kita saling membenci satu sama lain Sangat tidak mungkin Setiap agama diturunkan Tuhan Pasti supaya menertibkan manusia Dan supaya manusia bisa menjunjung tinggi kedamaian Betapa pedulinya Allah terhadap kedamaian diantara semua manusia Sehingga diturunkan nabi baru, agama baru, kitab suci baru Demikian geneologinya secara terus menerus Ketika manusia lalai dalam kemanusiaan dan kedamaian Lalu kemudian Tuhan menurunkan agama baru, nabi baru, dan kitab suci baru Demikian seterusnya Hingga ke nabi Muhammad dengan Al-Quran Kalau kemudian kita merasa berislam hari ini Tapi kemudian kita masih gelisah oleh keimanan orang lain Kita masih membenci orang lain karena berbeda Berarti kita sudah melenceng dari fitrah lahiran agama itu sendiri Dan inilah tafsir yang menyimpang itu Islamnya benar, sudah benar, sesuai fitrah lahir Tafsirnya yang dibuat menyimpang dan menipu kita semua hari ini Saya kira begitu Akhiran Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh